Unit 3 Jatanras, Direktorat Resensi Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil meringkus 5 orang pelaku spesialis pencurian bajai. Sesaat lagi, hanya di Jatanras. Anda tunjukin saya, gimana cara kamu tutup baling bajunya. Di posisi dalam keadaan, biasanya tidak terkunci. Setanggungnya ya? Nah kemudian, apa yang kamu lakukan? Saya ngambil tang. Unit 3 Jatanras, Direktorat Resensi Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil meringkus 5 orang komplotan spesialis pencurian bajai bro yang aksinya pun sempat terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial. Selain mengamankan bajai yang sudah dimutilasi, dari anggota unit 3 Jatanras pun mengamankan 1 unit bajai yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dan ternyata bajai tersebut adalah hasil curian. Ini dia, Liputan. Tengah malam buta, terlebih TKP dalam kondisi sepi, sindikat pencuri bajai beraksi. Pelaku mencuri bajai yang tengah terparkir. Dari gerak-geriknya, pelaku tampak memang sudah ahli dan mengetahui seluk-beluk bajai. Kemudian dengan tenang dan cepat, bawa lari bajai ini. Terjadi di parkiran Ruko, kawasan Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. TKP ini memang biasa jadi parkiran bajai. Supri sang pemilik sekaligus salah satu korban berkelantaran baru menyadari bajai kesayangannya. Sekaligus tumpuannya mencari rejeki, lenyap saat hendak narik di pagi hari. Pria 57 tahun itu pun kalut. Terlebih, belum bisa mencari pekerjaan rutin lainnya lagi buat sokong ekonomi keluarga. Sembari ia terus berupaya sambangi sejumlah pangkalan, mencari dan bertanya, barangkali ada yang mengetahui keberadaan bajainya. Ya, saya biasanya kalau jam 2 kan berangkat tuh, langsung sekalian nganterin istri ke pasar. Nah, saya tiba-tiba jalan ke parkiran belakang itu tiba-tiba bajai sudah nggak ada. Saya sudah berusaha nyari info dari Jakarta Selatan, ke Jakarta Utara, info-info aja ke teman-teman, siapa tahu bajai saya bisa ketemu, tolong dibantu kawan-kawan. Pencurian bajai bukan hanya 1-2 kali terjadi. Faktanya sering, bahkan sindikatnya sudah beraksi sejak tahun 2023 silam di 18 TKP. Dari belasan TKP itu pula, 18 bajai berhasil digasak. Unit Jatan Ras di Treskrim Bumpolda Metro Jaya menjelidiki. Assalamualaikum Wr Wb. Kita cari pelakunya gitu, tapi ya pasti sesuai dengan proses itu ya. Dan profesional, dan kelasan segala macam gitu ya. Ya, ya. Berbekal petunjuk kamera pegawas, sejumlah pelaku teridentifikasi. Gerak cepat anggota berbuah manis, salah satu pelaku yang sedang kembali mencari mangsa di bekuk petugas. Jangan kamu ceritakan dulu, jadi peristiwa tanggal 5, kamu maling bajai sama rekanmu, itu bermula gimana? Saya dari pengarah baru, kedua sama teman saya, Romy, ini, memakai bajai ini, lalu cerita ke Noya, ini, apa namanya? Target. Katanya ada, ya. Lalu saya turun-turun, di lokasi, dia nungguin di depan, begitu. Dia ngawasi berarti di depan? Ya, dia ngawasi, saya suruh ngapin, kita ngapin, langsung ke dadak, teman, ke dadak, mesin, turun. Di petuli? Aksi, ya, pesin, aksi, untuk, dikratoli, sudah gitu, ke latak, ya, mesopadinya, mesopadinya, lalu, ditimbang, kotong-kotong, di lokasi, di lokasi, di lokasi, di lokasi. Di posisi, dalam keadaan, biasanya tidak terkunci, setangannya ya? Ya. Nah, kemudian, apa yang kamu lakukan? Saya ngambil tang. Kamu bawa tang biasanya? Ya, yang sudah disiapkan sama teman saya. Pencurian bajaj terbilang mudah. Lantaran armada ini relatif minim pengamanan, dan mudah dibawa lari. Dipotong pakai tang? Dipotong pakai tang. Terkuak pula, para pelakunya ternyata kerap menargetkan bajaj-bajaj yang terparkir. Tak perlu waktu lama, kurang dari semenit, bajaj bisa dibawa kabur. Oke. Jadi ini nggak bakal mati ya? Nggak bakal mati. Nah, kalau cita mati ini gimana? Ini tepat lagi yang tadi disampai. Nggak sampai 20 detik ya? Oke, iya. Makanya cepat sekali. Itu pertama kali kapan? Kalian? Budi bajaj? Februari. Februari? Februari tahun kapan? Tahun lalu? Tahun lalu. Yang terakhir kapan? Yang terakhir? Minggu lalu ada? Minggu lalu? Minggu lalu? Minggu lalu? Minggu lalu 12? Kalau total-total udah berapa kali? Udah 18 kali. Udah 18 kali? Itu wilayah Jakarta aja? Ada di wilayah provinsi lain, kota lain? Kalian sehari-hari apa? Saya naik bajaj, Pak. Kamu? Saya juga yang penghasil. Terus itu uangnya, setelah kamu ambil, bajajnya kamu kemanakan? Bawa ke lapak di situ apa? Untuk di apa ini? Untuk di timbang di luar. Para pelaku lalu memotilasi atau mempreteli bajaj curian. Seluruh bagian bajaj dibongkar. Dan bagian-bagiannya dijual ke penadah. Sebagian kecilnya ada juga bajaj curian yang digunakan para pelaku. Untuk mobilisasi mencari target-target selanjutnya. Usai rampungkan penyelidikan. Perwakilan Jatan Ras di Treskrimu Polda Metro Jaya menyambangi Supri, salah satu korban. Beri kejelasan status bajaj miliknya yang raih. Meski kabar malang harus disampaikan. Beri kejelasan status bajaj yang diperlukan. Nah, saat itu kan apa ilang untuk itu? Ini kan kita cari sempatan buat mainan anak-anak. Nah, di bawahnya, kita bisa berikan gas. Ampatan ini yang mau terjadi dari jalanan. Pada yang juga sempat lapor. Gue nggak sempat lapor. Nah, kita lapor saya tadi dulu. Beberapa hari kan. Bukan nggak mau lapor ya? Nggak mau lapor atau belum sempat lapor? Oh, belum sempat lapor. Buat rekan-rekan saya, pemerintah bajaj. Kalau adanya terjadi seperti saya, jangan bergantikanlah untuk melaporkah. Saya sangat-sangat terima kasih kepada Pak Polda Kapolres, Pak Polsek yang sudah membantu saya. Selama ini, dari bajanya yang hilang, ternyata si pelaku sudah ditemukan. Tapi ya, baju saya yang sudah dikena sih katanya, Pak. Sebenarnya, ya sudah haul-hulam aja, Pak. Ya, ya. Tapi sudah pelakunya itu sudah ditangkap dan sudah senang, Pak. Terima kasih. Dibantu oleh kepolisian Jatah 23. Terima kasih. Pada waktu berbeda, Pumas dan Ditreskrimo Polda Metro Jaya mengundang korban pencurian bajaj lainnya ke markas Polda Metro Jaya. Beruntung, bajaj miliknya tak dimutilasi, sehingga bisa kembali utuh dan digunakan lagi. Terima kasih untuk Bapak Polisi yang Jatah Tarnas Unit 3 Kapolda Metro Jaya, yang sudah mengucapkan bajaj saya, yang sudah bilang ke angka bulan yang lalu. Sekarang, saya sudah bergerak bisa bertemu dengan bajaj saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Bapak yang sudah mengusut bajaj saya ini. Total tujuh tersangka ditahan, satu orang sebagai eksekutor, satu lainnya adalah joki, sementara lima sisanya adalah penadah potongan bajaj curian. Modus operandi daripada tersangka atas nama M dan tersangka atas nama YR, kedua orang ini merupakan sopir bajaj dan mengetahui tempat-tempat di mana bajaj-bajaj ini sering mangkal. Dengan adanya pengetahuan tersebut, maka tersangka atas nama M dan tersangka atas nama YR selanjutnya melakukan aksinya. Tim penyidik memperoleh keterangan bahwa para tersangka tersebut sudah melakukan sebanyak 18 kali. Di mana dari hasil keuntungan yang didapatkan sekitar ataupun dengan angka setiap kali melakukan kejahatan antara 1,7 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk ancaman hukuman pasal 363 KUHB, penjara maksimal selama-lamanya 9 tahun. Oke bro NC, sebelum kita lanjut nih ke aksi seru, selanjutnya gue akan bincang-bincang lagi nih sama Depina Berta, host paling cantik dan paling cadas di Jatan Ras. Oke Dep, gimana kabar? Sehat-sehat. Ada apa lagi nih Dep yang perlu kita bahas malam ini? Seperti biasa Bang, kalau Devina udah datang kesini pasti punya pertanyaan untuk kabar. Jadi kemarin nih kan lihat ada kasus yang sempat ditanganin oleh Jatan Ras Polda Metro Jaya nih. Dimana ada komplotan spesialis pencuri bajai. Oh yang kemarin sempat rame ya. Iya bener Bang, dan finalian itu ada yang mengharukan nih Bang. Apa tuh? Salah satu korban ternyata bajainya dikembalikan ya. Oh ya betul. Sampai di tangan si korban itu lagi. Diceritain dong Bang, gimana tuh kejadiannya sebenarnya? Jadi pada saat waktu itu lagi rame ya rame. Katanya kok ada korban kehilangan bajai. Dia sampai nyari sendiri bajai. Nyari sendiri? Nyari sendiri bajainya karena pas ditanya katanya dia mau lapor polisi tapi nggak punya uang. Kok gitu? Kan gitu? Nggak punya uang. Nah yang perlu masyarakat tahu nih Dep ya. Perlu kita kasih tahu juga. Ingat untuk masyarakat yang misalkan mengalami pencurian atau apa. Jangan takut untuk melapor ke kepolisian Dep. Karena melapor di kepolisian itu gratis. Gratis. Tidak dipungut biaya sepeserpun. 100 perak pun nggak ya Bang? Nggak. Nah akhirnya pas dari situlah kita datangin si korban. Kita pengen tahu nih yang Desus itu kenapa kok nggak mau lapor gitu loh. Akhirnya kita datangin ke rumah korban. Ternyata dia belum sempat melapor Dep. Belum sama? Belum sempat melapor. Karena dia berusaha nyari bajainya sendiri dulu. Tapi ya itu tadi. Karena kita sudah melihat seperti itu. Akhirnya tim dari Ditreskirim Um Polda Metro Jaya khususnya Jatan Ras. Langsung dipimpin oleh Kanitiga Pak Kompo Sinaga. Melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Akhirnya pelaku itu dapat ditangkap. Berikut para penadah barang hasil kejahatannya. Oh penadahnya kena juga ya? Kena juga. Cuman kan sayangnya waktu yang kemarin itu. Bajainya udah sempat dimutilasi, Ded. Oh dilepasin satu-satunya? Iya udah dimutilasi. Yang jadi udah dipotong-potong. Mesinnya dijual ke penadah yang satu. Terus besinya juga ke penadah yang lainnya. Dan akhirnya dua pelaku pun berhasil ditangkap. Oleh unit tiga Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dan dua penadahnya pun ditangkap. Dan dari hasil penyelidikan itu, Ded. Ternyata dia menggunakan bajai. Ternyata bajai itu adalah bajai hasil curian juga. Nah gitu. Hasil curian juga. Setelah diselusuri dari nomor rangka dan nomor mesin. Ternyata adalah pemilik bajainya yang asli. Akhirnya disamperin oleh tim. Akhirnya ketemu dengan si korban. Ditanyain surat-surat. Ternyata surat-suratnya lengkap. Makanya pas pada saat waktu rilis kemarin. Bajai itu diserahkan oleh Pak Wakil Direktur Polda Metro Jaya. Ke korbannya. Langsung. Langsung dikembalikan. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena bukannya apa-apa. Pada saat waktu itu dia. Ilangnya bajai itu bulan Maret kalau nggak salah ya. Maret. Bulan Maret dan akhirnya ketang ke si pelaku. Kita hubungin si korban. Dan ternyata korban itu jadi nggak mencari nafkah. Gara-gara bajainya hilang dicuri. Akhirnya dia gantianlah dengan bapaknya. Kasihannya. Emang kayaknya itu. Penghasilannya berapa? 50 ribu. Seharibah? Iya kan dibagi dua sama bapaknya. Bang kalau misalnya kita sebagai masyarakat nih. Banyak yang mengalami kejahatan. Terutama dicuri barangnya. Atau apa. Prosedurnya seperti apa sih. Supaya kita bisa dapat kembali barang yang dicuri tersebut. Setelah kita laporkan. Misalkan kayak muda pencurian gitu ya. Barang gitu kan. Kita pengen kembali lagi itu barang. Ya pasti dikembalikan. Kalau sudah proses hukumnya sudah selesai. Misalkan ini masuk barang bukti. Dalam kasus yang kita tangani. Oke. Nanti itu setelah di tahap dua. Nanti dikejaksaan. Setelah disidang. Sudah diponis. Baru itu bisa dikembalikan. Yang penting sesuai dengan. Ini ya. Sesuai dengan semuanya. Baik itu STNK-nya BPKB-nya. Sesuai kepemilikannya. Lengkap. Kayak model baik itu kendaraan bermotor. Baik itu roda dua maupun roda empat. Sama seperti itu. Dan tidak akan dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Kayak model pelaku spesialis gitu kan. Spesialis pencurian kendaraan bermotor yang lainnya. Kan sempat juga dipolda. Kita kembalikan. Baik itu kendaraan roda duanya. Kalau memang tidak masuk. Tidak masuk ke dalam kategori. Dalam arti yang kasus yang kita tangani. Misalkan kasus tangani LP-nya A nih. Motornya A. Tiba-tiba kita ambil motor A. Dan motor B ini sudah dilaporkan sebelumnya. Ya kan. Tidak masuk ke dalam kita yang nanganin. Itu bisa dikembalikan. Ataupun bisa kita berikan. Yaitu pinjem pakai barang bukti. Pinjem pakai barang bukti. Pinjem pakai barang bukti. Bila mana dibutuhkan nanti di pengadilan. Tolong dihadirkan dan tolong dijaga barang buktinya. Jangan sampai hilang lagi deh. Nanti jangan sampai kehilangan lagi. Gitu deh. Dan kalau misalnya ada yang tiba-tiba minta duit atau apa. Itu tinggal dilaporkan saja ya. Oh boleh boleh. Bisa ya. Bisa. Itu Oknum ya Dep ya. Bicara Oknum itu bisa dilaporkan. Ada bagiannya lagi. Di bidang bid propam. Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro Jaya. Gitu. Jadi semuanya sudah aman. Dan tidak akan ada sepeser put. Uang masyarakat yang keluar. Betul. Betul. Yang penting sesuai tadi. Makasih banget bang. Oke deh. Ngejawabin pertanyaan. Yang banyak ini. Gue pamit undur diri dulu. Oke Dep. Abang silahkan melanjutkan kegiatannya. Siap. Proensis di rumah. Jangan kemana-mana. Dan tetap di. Jangan. Jantan. Gue jamin lo gak bakalan ngantuk deh bro. Kalau lo nonton tayangan Jantan Rush. Karena. Aksinya seru-seru. Dan bikin lo. Penasaran. Kokoknya lo jangan kemana-mana. Pantengin terus. Jantan. Jantan. Ini ya. Ada nggak? Iya nggak pak. Lihat gue. Kasih deh. Bada. Joe Rider. Jantan. рampo那我們s. Terima kasih.